Ya Pak, olah nafas atau bodi stretching apa, kalau saya ada saraf kejepit. Kalau mau tepat, boleh ronsen atau MRI untuk melihat kejepitnya di mana. Anggap saja ini tulang belakang. Lalu ada saraf kejepit seperti ini. Jepit ini sarafnya di situ. Atau gampangnya lagi juga begini. Ini tulang belakang. Tulang, 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 tulang. Lalu sarafnya kejepit. Gimana? Ya kita harus buka. Gimana cara buka? Itulah yang namanya bodi stretching. Di-stretch. Kayak tadi, kita waktu mulai. Kita akan tiduran. Sambil tidur, tarik nafas pelan-pelan. Kenapa sih pelan-pelan? Kumpulkan oksigen, kumpulkan energi. Lalu tangan di atas, tarik. Sambil tidur paling bagus. Kalau enggak, duduk pun begini. Tarik sampai kita terasa tulang belakang. Kita tuh ditarik. Bayangin, kalau ada saraf kejepit, ditarik. Ya masih di situ. Ini sarafnya di jepit. Ini kejepit. Kita tarik. Ya masih di situ. Masih di situ. Ya tapi kebuka dikit. Makanya kadang-kadang butuh waktu. Butuh waktu apa? Oh, saya sakitnya di sini, Pak. Makanya ada kan body stretching yang posisi. Nanti kalau lihat di modul yang body stretching, pasti ada gerakan. Kita juga pernah lakukan pagi hari. Maka rekaman juga ada. Udah dipos di WA Group. Yang bagi yang baru, nanti saya pos ulang. Maka kita tarik nafas. Lalu kepala dimiringkan. Tahan di situ. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Jadi kalau ada kejepitnya di situ, dia dibuka. Nah kalau begini, makanya perlu body scan. Makanya body scan itu mesti berminggu-minggu. Kenapa? Kita bisa tahu. Oh, waktu begini, yang sakit sebelah sini. Berarti kejepitnya di sini. Oke, kalau begitu khusus yang ada kejepit di leher, sakit di leher, jangan konta-ganti. Begini aja. Ah, ini enakan. Maka kita harus peka nih. Kejepitnya di kiri atau di kanan. Kalau di belakang, berarti kita sunduk. Tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Kita yang sehat-sehat saja, ya semua gerakan. Jadi sebenarnya, makanya body scan itu kenapa kemarin dua minggu kita body scan terus. Sampai kita itu bisa peka, merasakan organ tubuh. Bagi yang baru, nanti saya akan post ulang, body scan. Nah sekarang kembali ke soal saraf kejepitnya tadi. Saraf kejepit itu, dia jepitnya akan sering, apalagi kalau di lumbar, di tulang-tulang belakang, dia jepitnya seperti ini. Kayak selang, selangnya rumit, dia jepit. Katakanlah begini. Nah, waktu kita lenturkan, dia nggak keluar. Kenapa? Peredahan darahnya nggak lancar. Itulah kenapa butuh olahraga atau olah nafas yang segitiga. Yang lebih bagus lagi adalah Wim Hof. Nanti kalau sudah masuk di Wim Hof, maka olah nafas Wim Hof, itu airnya lancar. Makanya juga jangan takut sebenarnya pulsa genjur jantungnya naik. Tubuh kita itu pintar. Tubuh kita itu hebat. Dia bisa ngantur genjur jantung sesuai kebutuhan. Nah, contoh. Contohnya ilustrasi, saraf yang kejepit ini kayak selang air yang bulat-bulat. Lalu ada yang kejepit. Kejepitnya, katakanlah, waduh, ada pohon kena duri lagi, kita mau masuk di situ, ada ulet lagi, ada ular lagi. Gimana kita mau lepasin takut? Gimana caranya supaya jepitannya lepas? Ini selang. Buka keran air. Kerannya dibuka, tiba-tiba selang yang bulat-bulat ini apa? Kalau kita sering siram-siram tanaman. Ini selangnya bulat-bulat nih. Kita buka keran air kencang. Kita bilang, eh, keran air di mana-mana, di rumah, jangan dipakai ya. Tutup semuanya. Lalu kita buka keran air. Lurus sendiri. Betul? Lurus. Kenapa? Alirannya lancar. Maka selain body stretching, aliran darah harus lancar. Nah, olah nafas termasuk memperlancar aliran darah. Dan salah satunya, itu juga bisa dengan denyu jantung yang dipercepat. Siapa sih yang bikin cepat pelan ini? Tubuh. Tubuh kita cerdas. Anda tenang, duduk, denyu jantungnya pelan. Anda begitu berjalan, butuh energi, jantungnya cepat. Tapi jangan sangka. Eh, jangan, 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 jangan tubuh lebih cerdas daripada itu. Pasal kita posisi tertentu, makanya kadang, kok denyu jantungnya berdebar-debar? Dia lagi pompa lebih kencang. Supaya apa? Supaya tadi yang bulat-bulat tadi, kena aliran, cerrrr. Begitu dia tadinya kejepit nih. Begitu kena aliran, cerrrr, lurus, eh, lepas. Makanya, saya malah adik, adik kandung saya sendiri, saraf kejepit. Sudah terapi, panggil, apa itu namanya? Untuk orang terapi senam, sampai senam di air, udah habis berapa belas juta loh. Bener. Terapi. Ahli terapi lagi juga yang terapi. Begitu ikut olah nafas, masuk ke body stretching, tiap hari dia praktek. Mas, aku ini belum ada 10 hari loh. Sembuh ya? Bingung sendiri. Kok sembuh ya? Ya itu dia. Itu yang bulat-bulat itu. Kejepit itu. Darahnya lancar. Jadi juga gejut jantung yang naik, belum tentu tidak bagus. Tapi yang penting nanti begitu kita udah tenang, selesai latihan, selesai olah nafas, selesai body stretching, rinjur jantung stabil lagi. Pasang aja oximeternya. Liatin. Jadi kenapa begitu ya? Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa. Tapi percaya tubuh kita cerdas. Sehingga nanti lepak jepitnya itu hilang. Itu saraf kejepit dengan pendekatan body stretching. Tapi sebenarnya terjepit yang lebih parah lagi, nggak pakai body stretching, nggak pakai olah nafas, tapi inner healing. Simak modul inner healing. Saya ada kesaksian gimana kejepitnya sampai parah, nggak bisa nyetir. Jadi kalau saya habis bangun, dipasang korset, kalau dipanggil orang, ini mesti seluruh badan bergerak. Karena dipasang korset yang pakai magnet panceng kayak orang habis melahirkan begitu. Jadi kalau dipanggil, itu harus muter badan-badannya, pinggul-pinggulnya. Jadi saya nggak bisa nyetir. Karena kalau nyetir, sakitnya minta ampun. Sembuh tanpa operasi. Nanti sampai jumpa di modul inner healing. Saya stop dulu.